Halo semua, kembali lagi di channel Social Labs, channel yang membahas dan mengungkapkan fakta atau mitos tentang beragam hal yang banyak tidak diketahui oleh masyarakat. Disajikan secara menarik dan informatif sehingga mendapatkan pengetahuan baru. Daun kelor atau dikenal juga dengan nama Moringa oleifera banyak ditemukan pada jenis tumbuhan tropis yang banyak digunakan sebagai obat herbal atau obat tradisional. Jenis tanaman ini sangat mudah dikenali dari ukuran daunnya yang kecil. Selain itu, pohon kelor sangat mudah tumbuh di tanah yang bisa dikatakan tidak terlalu subur. Jika dilihat dari fungsinya secara tradisional, daun kelor banyak digunakan dalam pengobatan herbal dan suplemen makanan. Tak hanya itu, banyak orang yang memanfaatkan tanaman ini sebagai makanan. Daun ini juga dipercaya mampu melawan penyakit diabetes, infeksi, nyeri sendi, bahkan kanker. Selain itu, daun kelor masih punya banyak manfaat lainnya. Inilah fungsi utama dari antioksidan yang terkandung dalam daun kelor, yaitu membantu menangkal radikal bebas pada tubuh. Kamu perlu tahu bahwa tingginya kadar radikal bebas pada tubuh akan mengakibatkan tubuh mengalami stres oksidatif, misalnya diabetes tipe 2 dan penyakit jantung. Siapa sangka, daun kelor juga membantu menurunkan kadar gula dalam darah sekaligus meningkatkan efektivitas kerja dari hormon insulin. Tentunya, manfaat ini sangat baik untuk mencegah terjadinya resistensi insulin dan diabetes. Meski begitu, manfaat tumbuhan herbal yang berkaitan dengan pengobatan diabetes ini masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Sebenarnya, peradangan atau inflamasi adalah respons alami yang dilakukan tubuh terhadap cedera atau infeksi yang menyerang. Daun kelor ini dipercaya mampu membantu meringankan inflamasi yang terjadi pada tubuh. Ekstrak daun ini diakini memiliki kandungan zat yang bisa membantu mengurangi inflamasi pada tubuh. Selain membantu memerangi radikal bebas, kandungan antioksidan yang ada di dalam daun kelor ternyata juga memiliki peran dalam menjaga fungsi dan kesehatan otak. Asupan antioksidan yang terpenuhi bisa membantu menurunkan risiko tubuh dari ancaman penyakit Parkinson dan Alzheimer. Daun satu ini juga dipercaya bagus untuk menunjang tingkatan memori dan kerja otak. Selain antioksidan, daun kelor juga memiliki kandungan kalium. Kedua kandungan ini dipercaya sangat bermanfaat untuk mengontrol tekanan darah sekaligus menjaga tekanan darah tetap stabil, sehingga risiko hipertensi pun dapat dicegah. Ekstrak kulit batang dan daun kelor dikatakan efektif membantu menghambat tumbuhnya sel-sel kanker pada tubuh, termasuk kanker usus besar, pankreas, dan payudara. Sekali lagi, manfaat ini didapat karena kandungan antioksidan yang memang sangat efektif dalam mencegah terjadinya kerusakan sel pada tubuh sebagai dampak dari radikal bebas. Terima kasih telah menonton!